Intinya satu, Bapak Ibu Kita profisinya sebagai guru Itu pasti kita mengembang bagaimana caranya menjelaskan anak bangsa Dan setiap harinya kita mesti ada jam dalam mengajar Belum lagi tugas-tugas yang lain Itu pasti ada yang sekolahnya mau akreditasi Ada persiapan yang ini Persiapan lomba dan lain sebagainya Sehingga kita sendiri kurang fokus dalam mempersiapkan tujian UP kita Dan itu terjadi pada diri kita Jadi kemarin kita kurang maksimal Satu dalam hal belajar Kenapa? Karena terlalu banyak tugas, terlalu banyak rutinitas Terlalu banyak tugas, terlalu banyak rutinitas Yang perlu kita kerjakan dalam sehari-hari Seandainya kita bisa manage waktunya Jadi kita yang sibuk Coba kesibukannya dikurangi dulu Pak, ada seorang teman itu kemarin Yang sebelum ujian Jadwalnya padat, penuh Mulai pagi sampai siang dia ngajar Kemudian siang sampai sore dia kemana lagi Malam harinya ada kerjaan lagi Saya sampaikan tolong di stop dulu Fokus untuk ujian Sama dengan Bapak Ibu sekarang Saya minta tolong disempatkan untuk belajar Bapak Ibu Rasanya kemarin tidak pengumuman bagaimana? Sedih ya? Sedih ya? Sedih ya? Sedih ya? Bapak Ibu Apa mau mengulang kembali perasaan yang kemarin ketika lihat pengumuman besok bulan depan? Tidak mau ya? Tidak mau kan? Tidak mau Yang perlu Bapak Ibu ketahui Saat ini Sedang disusun Dialokasikan P3K Tahap 2022 Seandainya Bapak Ibu lulus saat ini Ataupun bulan depan lulus Bapak Ibu langsung Ketika beberapa bulan lagi dapat SKP 3K Nanti include PPG-nya Bayangkan Siapa yang bahagia? Siapa yang senang? Maka dari itu Kalau kita berpikir lebih panjang lagi Tolong Bantu kami Bapak Ibu Kurangi rutinitas di luar dulu Selama 2 pekan ini Selama 2 minggu ini Fokus belajar Harus Bapak Ibu Harus ya? Jangan belajarnya dijadikan sampingan ya? Pak Sekolah saya akreditasi Oke lah disiapkan akreditasinya Tapi jangan sampai Tidak belajar Pak Saya Ada kelihatan gini Stop dulu Kalau memang itu masih bisa di stop Jadi Fokus belajar Jangan sampai Kejadian-kejadian yang kemarin Ya Kejadian Ada tryout Misalkan Bapak Ibu Tidak sempat mengerjakan Karena Kalau kita Berupaya Beritiar Bagaimana caranya Biar bisa Kita fokus Misalnya bisa kok Bapak Ibu Kembali pada diri kita Kembali pada Personalnya masing-masing Jadi Saya cuma minta satu Bapak Ibu Fokus demi Bapak Ibu sendiri Demi masa depan Bapak Ibu sendiri Agar kejadian Melihat pengumuman yang kemarin Tidak terulang lagi bulan depan Bisa ya Bapak Ibu ya? Harus bisa Harus bisa Bapak Ibu harus Harus punya ini Bapak Ibu harus punya Keinginannya kuat Agar bisa lulus Ya Itu harus Bapak Ibu ya Sekarang bayangkan Perasaan Bapak Ibu Kemarin setelah melihat Pengumuman gitu Bagaimana perasaan Orang-orang terdekat Bapak Ibu Bagaimana perasaan Suami Ibu Bagaimana perasaan Istri Bapak Bagaimana perasaan Anak Bapak Juga sedih juga Sama kan? Ya Betul nggak? Belum lagi malunya Bapak Ibu di sekolah Bagaimana? Benar Benar kan? Saya bisa bilang begini Karena saya juga Pernari teker Gitu ya Jadi saya paham Bagaimana perasaannya Itu seperti apa Saya paham Makanya dari itu Ayo kita belajar bareng Ayo kita berjuang bareng Sehingga bulan depan Pengumuman itu Bapak Ibu bisa lulus semua Amin Allahumma Amin Bapak Ibu Siap ya Bapak Ibu ya Belajar siap ya Baik Baik Alhamdulillah Saya izin share screen soal Yang sudah Kemarin Sudah saya bagikan Kemarin itu ya Sudah muncul Bapak Ibu Sudah muncul Sudah Pak Sudah Pak Sudah Pak Oke baik Di bedanya Untuk yang sekarang ini Bapak Ibu Ada beberapa teman yang Sudah bantu saya Ada Bu Vina Ada Bu Dewi Ada Bu Sifah Ada Bu Apriana Itu saya minta bantu saya Sehingga bisa memaksimalkan Bapak Ibu semua Kenapa kalau saya minta bantuan Karena Waktunya mepet Bapak Ibu Bapak Ibu Ujiannya Minggu ketiga Agustus ya Betul ya Ya Pak Ya Pak Tahun 2021 Tahun 2021 Tahun 2021 Karena mepet sekali Saya butuh bantuan Dari teman-teman Yang hebat-hebat itu Untuk bisa membantu saya Agar bisa Memberikan Suntikan Spirit Agar bisa memberikan Suntikan pengetahuan Pada Bapak Ibu Semuanya Sehingga Pak Ibu Waktu sebelum tanggal 21 Sudah siap Ujian Itu harapannya begitu Bapak Ibu Nah pada malam hari ini Akan kita kupas beberapa soal Soal fisika Nanti saya yang ngupas Soal biologi Ada Bu Sifah Dan soal pedagogik Nanti saya minta bantuan Bu Apriana Untuk bisa mengupas Seperti itu Tadi sudah kita sampaikan juga Jadi kalau Bapak Ibu Kemarin ikut Sempat ikut kelas saya Kemudian sekarang ini Ikut kelas saya lagi Kok beda Kemarin cuma Pak Tri sendiri Sekarang kok ada Ada beberapa personalnya yang lain Karena saya minta Bapak Ibu Saya minta bantuan Pada beliau-beliunya Agar bisa membantu saya Karena limit waktunya Mepet banget Bapak Ibu Mepet banget Jadi seperti itu Baik Kita mulai pembahasan Soal nomor satu Bapak Ibu Fisika Nanti kalau ada yang belum paham Nanti bisa ditanyakan lagi ya Bapak Ibu Oke baik Vina bermata normal Mengamati preparat dengan mikroskop Yang memiliki jarak fokus objektif Jadi disini kita tulis dulu disini Kita garis bawah Fokus objektifnya Disini diketahui Fokus objektifnya 16 mm Sebentar Fokus objektifnya FOBnya FOB itu sama dengan 16 mm Kemudian Fokus okuler F okuler F okuler Itu sama dengan 1 cm Kemudian preparat Diletakkan 20 mm Nah apa sih Bapak Ibu ini Preparat diletakkan Jadi bendanya ini diletakkan Yang akan diamati 20 mm Di depan objektif Berat ini apa Bapak Ibu SOB SOB Good SOB SOB Kenapa kok SOB Karena bendanya diletakkan Di depan objektif 20 mm Oke Kemudian Ia mengatur jarak objektif Okuler Sehingga Ia mengamati preparat dengan mata Tidak berakomodasi Awas Bapak Ibu Tidak berakomodasi Berarti kita tidak perlu nambah 1 nanti ya Perbesaran dan sifat bayangan Baik Berarti disini Kalau misalkan kita cari perbesarannya dulu M M total Itu ya M total Itu sama dengan M objektif Dikali dengan M okuler Nah M objektif Ini sama dengan S aksen Per S Gitu ya S aksen per S S aksen per S Dikali dengan M ok Apa Bu Pak F F Bukan ya F S Ok Per S S N ya S N Oke Di dalam soal S aksennya Tidak diketahui Karena ini adalah miliknya Ya Disini ini adalah miliknya objektif Berarti kita cari S aksen objektif dulu Bagaimana cara mencari Objektifnya Tinggal kita cari aja Seperti F 1 per F OB Sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen 1 per 16 Sama dengan 1 per 20 Ditambah 1 per S aksen Oke Kita pindahkan 1 per 16 Dikurangi dengan 1 per 20 Sama dengan 1 per S aksen Berarti disini Kita cari KPK nya 80 ya 5 per 80 Dikurangi dengan 4 per 80 Sama dengan S per S aksen Oke Sampai sini bisa dipahami gak Bapak Ibu? Lanjut 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 ya Oke baik 5 kurangi 4 Berarti 1 per 80 Berarti 1 per 80 Itu sama dengan 1 per S aksen Berarti S aksen nya sama dengan 80 Tinggal dibalik aja ya Oke Harga 80 ini kita bawa ke sini Bapak Ibu Kita masukkan ke persamaan ini Jadi disini Kita tulis sama dengan 80 Dibagi S nya tadi 20 Dikali dengan F O K nya F O K nya 1 ya F O K nya 1 per Berapa M O K nya Betul kah begini? Isi Satuannya Gak ada Lupa ya dulu ya Pak Yang mana Bu? Satuannya masih 1 cm tuh Pak F O K nya 1 cm Oke sedangkan F O P nya Disitu ada 16 mili Oke baik Kalau nanti kita bagi Ketemunya Sama Bu Oh gitu Oke Pak Jadi kan Milih dengan mili habis Bu Betul? Ya Pak Berarti Gak masalah yang satuannya Gak apa-apa Bu Gak ada masalah Untuk satuannya Bu Ya Oke Pak Saya lanjut Bu Saya mau tanya dulu nih Sebelum saya lanjut M O K nya Bener ini kah? Itu F O K Untuk apa? Itu gak beraktif Gak ada masalah Iya Kebalik ya Pak F O K Per S N Apa S N Per F O K Bapak Ibu? S N Per S O K Nah kebalik ya S N Oke ya Kembalik ya Oke Berarti disini Kita tulis S N itu Ingat ya S N S N Itu adalah Jarak Baca normal ya Baca normal Itu senilai dengan 25 25 cm 25 cm Oke ya Saya lanjut ya Berarti disini 25 cm Dibagi 1 Sama dengan 4 cm Dikali dengan 25 cm Maka ketemu hasil Sama dengan 100 cm Oke Baca S N Baca normal Untuk jarak Baca normal Kalau tidak diketahui 25 cm Ya Bu Sama seperti Percepatan gravitasi Bumi Kalau gak diketahui Kita pakai S10 Oh berarti langsung 25 itu yang saya enggak tahu kemarin cari SM kemana kemudian yang terbalik maya itu karena dia 100 memang aslinya untuk bayangannya bayangan airnya mesti terbalik dan bersifat maya ini kebetulan saja pilihannya 100 cuma satu yaitu dia maka kita tinggal ya udah itu aja 100 itu aja kebetulan aja tapi kalau nanti ada dua berarti Bapak Ibu harus ingat-ingat bayangan akhirnya terbalik dan bersifat maya Oke ada pertanyaan lagi ada pertanyaan lagi kebalik rumusnya ya Oke Oke saya lanjut Bapak Ibu Pak nanti materinya di-share nggak ini ya Bu rekamannya ini nanti saya ini saya videokan barangkali ada yang enggak sempat ikut meet gitu jadi bisa digunakan diputar gitu kemudian yang kedua coret-coretannya nanti coba saya bagikan juga ya gitu ya tenang ya apa yang kita jabarkan pada malam hari ini nanti kita coba besok kita simulasikan kembali ya buat latihan jadi keyboard ya atau kata kuncinya Bapak Ibu paling tidak agar bisa menguasai gitu ya jadi tidak hafal kunci jawaban itu harapan kita begitu Bapak Ibu oke saya lanjut Bapak Ibu Pak izin nanya lagi Pak izin nanya lagi Pak kalau yang FOK itu yang SN per FOK itu itu untuk mata tidak berakomodasi kalau mata berakomodasi yang ditambah satu itu Pak atau gimana Pak? betul Bu kalau nanti soalnya itu adalah mata berakomodasi maka MOKnya SN per FOK ditambah satu Bu jadi nanti ini nanti kita kasih kurung Bu biar nggak lepas biar nggak ini ya ini disini 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 nanti ada kurungnya ini plus satu kenapa kok plus satunya ditaruh OK kenapa kok nggak ditaruh UB karena OK itu matah Bu makanya akomodasi itu kan dilakukan oleh mata makanya plus satunya ditaruh di OK gitu karena dalam soal tidak berakomodasi maka tidak perlu ditambah satu jelas ya Bapak Ibu? saya kemarin itu nyari cuma FOK aja Pak yang SN per FOK gitu Pak enggak pakai MOB ternyata harus pakai M totalnya Pak ya iya Bu karena mikroskop disini kan dua lensa ada objektif sama opulet oke Bu Sesmi silakan iya Bu disilakan Bu Sesmi Ofriani enggak ada oke baik saya lanjut ya Bapak Ibu ya iya Pak baik sebuah generator listrik mempunyai 500 kumparan baik dalam fisika setiap setiap angka itu menyatakan sebuah besaran kumparannya 500 berarti kita tulis dulu disini N nya N sama dengan 500 kemudian diputar dengan kecepatan putar hati-hati Bapak Ibu ini apa Bu? apa Bu? besaran apanya punya satuan HES? frekuensi 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 ya oke baik kita tulis disini frekuensinya itu sama dengan 200 frekuensi frekuensi bener frekuensi 200 Hz ya oke HES dalam ada marit homogen 0,5 tesla B sama dengan 0,5 tesla gitu kemudian yang A yang tegak lurus bidang kumparan jika luas kumparan adalah A sama dengan 20 cm persegi maka tegangan nah ini kita ubah dulu 20 cm persegi ini sama dengan 20 dikali cm naik 2 pangkat pangkat min min 4 ya min 4 kenapa? karena kan persegi ya persegi ya oke berarti sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 3 min 3 oke kemudian dari sini ini satunya sudah meter ya meter persegi ya oke baik kemudian dari sini tinggal kita masukkan ya tinggal kita masukkan yang ditanyakan ini tegangan ya persamaannya apa nih Bapak Ibu? apa bu? apa bu? apa bu? Sama dengan N, B, A N, B, A N, B, A N, B, A Dikali kecepatan Sudut Sudut Atau Umega ya Lambangnya kayak UB Tapi agak mungker-mungker gitu ya Umega ya N, B, A Oke N-nya sudah ada Bapak Ibu N-nya 500 Oke B-nya 0,5 Gitu kan Kemudian A-nya 2 Kali 10 Pangkat Min 3 Sudah kan Kecepatan sudut Ini yang perlu kita cari dulu Ya Apa rumus mencari kecepatan sudut Kecepatan sudut ya Umega Kalau saya tulis Kecepatan sudut itu Sama dengan 2 B F Sama dengan 2 Dikali 3,14 Dikali Frekuensinya adalah 200 Berarti Sama dengan Kenapa Kenapa Oke Saya langsung masukkan sini aja ya Oke Langsung saya masukkan sini aja ya Berarti 2 Dikali 2 Dikali 3,14 Dikali dengan 200 Begitu Oke Kita itu Sama dengan Berapa nih Kalau Kesulitan Hitungnya Kita coret-coret Yang bisa dicoret ya Setengah Dengan Ini Saya habis ini Habis Oke ya Min 3 Utang 3 Kita bayar nih 1 2 3 Aduh Oke Sisanya Nah Kita terus lagi Sekarang Sisanya Sisanya Kan besok UP gak boleh pakai Kalkulator 50 Dikali Dengan 2 Dikali Dengan 3,14 Dikali Dengan 2 Begini Nah Coba nih 50 kali 2 Berapa nih 100 100 100 ya 100 Dikali 3,14 Lu aja Gak apa-apa Pelan-pelan Dikali dengan 2 Berarti sama dengan 628 628 Wow Jawabannya Adalah E Silahkan Bapak Ibu Komentarnya Ada yang ditanyakan Halo Udah jelas kah Kecepatan Sudut itu Selalu Terumnya 2P S Selalu Atau Bisa 2P F Bisa 2P Per T Karena Frekuensi Sama Dengan Seperti Satu Per 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 Jadi Bisa Menggunakan Ini 2P F Atau Bisa Jadi Kecepatan Sudut Itu Sama Dengan 2P Per T Itu apa Periode Karena Frekuensi Sama Dengan Satu Per Periode Ya Pak Irfan Silahkan Disitu Pak Ananya Tidak Lurus Pak Kalau Saya Tentang Ada Tidak Lurus Itu Tidak Lurus Oke Pertanyaan Yang Kritis Pak Irfan Baik Saya Jelaskan Aslinya Rumusnya Itu E Sama Dengan NBA Omega Sinteta 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 Sint 90 Sama Dengan Satu Bapak Jadi Kalau Misalkan Soalnya Itu Diubah Ternyata Dia Tidak Lurus Sudutnya 30 Derajat Maka Sint 30 Kan Setengah Berarti Jadi Saya Tulis Aja Disini Rumus Aslinya E Sama Dengan NBA 2 Mega Kecepatan Sudut Kecepatan Sudut 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 Dikali 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 Sint Teta Atau Sint Alpha Teta Atau Alpha Sama Sint Karena Disini Adalah Tegak Lurus Maka Sint 90 Nilai Sint 91 Berarti Tidak Usah Kita Masukkan Begitu Oke Ada Lagi Baik Saya Lanjut Ya Oke Saya Lanjut Seorang Pengembara Sedang Melakukan Perjalanan Untuk Menteri Arah Mata Angin Dia Membuka Kompas Kebenaran Di Atas Ada Kaut Pemujud Dan Dialiri Searah Dari Utara Keselatan Maka Yang Terjadi Dengan Kompas Pengembara Ini Adalah Deklinasi Inklinasi Apa Bedanya Deklinasi Sama Inklinasi Bapak Ibu Deklinasi Penyimpangan Penyimpangan Arah Utara Utara Selatan Kiri 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 Utara Kompas Dari Kutub Utara Dari Kutub Utara Kalau Inklinasi Inklinasi Apa Penyimpangan Itu ya Jarum Kompas Pada Bidang Data Beda Ya Jadi Kalau Kita Gambarkan Ya Arah Mata Angin Utara Itu kan Selalu Di Atas Kompas Ini kan Utara Ini Utara Suatu Digunakan Saat Digunakan Ternyata Utaranya Kompas Utaranya Kompas Itu Dia Tidak Lurus Dengan Arah Utara Mata Angin Tapi Dia Nyimpang Ke Arah Sini Misalkan Atau Mungkin Tidak Ke Arah Sini Agak 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 Mepet Misalkan Nah Ini Arah Utara Jarmu Kompas Sehingga Ada Sudut Nah Ini Namanya Deklinasi Ini Namanya Deklinasi Ini Deklinasi Deklinasi Nah Kalau Yang Inklinasi Jadi Kompas Itu Kita Letakkan Di Atas Meja Ternyata Posisinya Dia Gini Posisinya Dia Ternyata Dia Ada Kemiringan Terhadap Bidang Datarnya Kita Letakkan Dia Ternyata Ini Dia Ada Sudutnya Nah Ini Bidang Datarnya Jadi Disininya Ini Ada Sudut Terhadap Bidang Data Sebesar Alpha Yang Sebesar Alpha Ini Namanya Inklinasi Baik Kita Kembali Pada Soal Soal Pembaras Sedang Melakukan Perjalanan Untuk Mengutai Arah Matangin Dia Membuka Kompas Kebetulan Di Atasnya Ada Kawat Memujur Dan Dialiri Arus Searah Dari Utara Keselatan Kalau Kita Gambar Sini Arah Utara Keselatan Dikasih Arus Jadi Ini Ini Arus Arah Arus Kemudian Maka yang terjadi dengan kompas pengembara Berarti seharusnya Seharusnya Jarum kompasnya dia Jarum kompasnya ini Seharusnya dia menunjuk ke Tepat ini Tepat apa namanya Seharusnya Tepat menunjuk ke arah utara Yang disini Tapi Nyatanya Tidak Begitu Nyatanya Ada Penyimpangan Ada penyimpangan Maka Gambar ini Lebih tepat Mengarah ke Deklinasi Penyimpangannya bagaimana Kalau kita lihat Aram mata angin Aram mata angin Aram mata angin itu Atas itu Utara Ini utara Saya tulis ini utara Ini utara Berarti Yang bawah ini selatan Kemudian Yang disebelah sini Yang disebelah sini Yang disebelah sini Timur Timur baratnya Kanan apa kiri ini Ini Timur ya Ini Barat Oke baik Nah Yang begini Apa hubungannya Apa hubungannya Antara Dialiri arus Dengan penyimpangan Kutub kompas Bapak Ibu Kalau saya tanya Di kutub utara itu Ada magnet bumi apa Bapak Ibu Kutub magnet bumi apa Selatan Selatan Ya benar Selatan Di kutub utara bumi Ada Di bagian belahan Utara bumi Ada kutub Alami Mahlet bumi Yaitu kutub seratan Sehingga Jarmu kompas Selalu menuju Arah utara Kenapa? Karena tarik menarik Di situ Nah Dengan adanya Pengaliran arus ini Otomatis Kalau kita mengacu Pada hukum Oster Hukum Oster Yang menyatakan Bahwasannya Di sekitar Kawat Berarus Terdapat Medan Medan magnet Medan magnet Yang penentuan arahnya Ditentukan Menggunakan Kaedah Tangan Kanan Gitu ya Kaedah tangan kanan Jadi Posisinya 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 Ibu jempol Itu menunjukkan Arah arus Kemudian Empat jari Genggamannya Bapak ibu Itu menunjukkan Arah medan Sekarang coba Sekarang coba Bapak ibu 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 jempolnya Tangan kanan Kita gunakan Tangan kanan Ibu jempolnya Diarahkan Dari atas ke bawah Karena arusnya itu Dari utara ke selatan Sudah Nah kemudian Kira-kira Lingkaran Empat jarinya Itu mengarah Ke arah mana Bapak ibu Timur Timur Maka jawabannya B Deklinasi Ketub utara kompas Menyimpan sedikit ke timur Oke Jelas Bapak ibu Jelas apa anda Pusing dah Pusing Pusing ya Pusing ya Bapak Iya bu Silahkan bu Ada kata-kata Kalau memujul itu Itu aja Yang Yang Jadinya Salah Kalau menurut saya Kita sudah tahu Orang-orang Dari utara Dari utara Nah terus ada Orang-orang Saya tak berpikir Kalau itu adalah Ketub utara Kalau seandainya Dalam soal itu Tidak ada Klu Menyimpang Kemananya Kita bisa Mengindahkan Atau tidak Menggunakan Hukum utara Karena dalam soal itu Ada kata Menyimpangnya Mau tidak mau Kita pakai Airnya Begitu Berarti Berarti Turunnya Adalah Kata Menyimpangnya Situ ya Iya bu Oke Oke Kembali Oke Ada lagi Bapak ibu Pak A dan C Kan sama-sama Deklinasi Tadi kata Bapak Ada penyimpangan Jadi kita pakai Hukum Orset Iya bu Kalau tidak ada penyimpangan Berarti Gimana Bapak Misalkan Tidak ada penyimpangan Ini Kalau Apa namanya Ada Ada pernah soal keluar UP itu Tidak ada Kata penyimpangan Ke arah mananya Jadi Apa namanya Deklinasi Gitu aja Cuma deklinasi Atau inklinasi Kompas Bergeser dari Arah utara Cuma gitu aja Atau Inklinasi Kutub utara Kompas Gitu ya Kutub utara Kompas Menyimpang dari Kutub utara Buni Jadi Tidak ada Menyimpang kemananya Itu Karena disini Menunjukkan Arah Menyimpang kemana Sehingga kita pakai Oset itu tadi Begitu Silahkan Dari Selatan Ke utara Berarti Yang A Bagaimana 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 Kalau Dibalik Soalnya Iya Betul Paham Ya Oke Ada lagi Oke Baik Kalau Gak ada Selanjut Ya Bapak Ibu Nomor Empat Hitung Hitungan Lagi Fisikanya Oke Baik Kayaknya Fisika Cuma Lima Soal Aja Nanti Ini Nggak Usah Banyak Banyak Semua Nanti Nanti Kita lanjut Melogi Lima Soal Fisika Tidak 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 Gua Priyana Juga Sudah Tidak Sabar Menjelaskan Pedagogik Tidak 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 Oke KSN KSN Fokusnya Lima Fokusnya Lima Ini Fokus Agar Tidak Lebih Jelas Mata Berakomodasi Maksimum Awas Ya Disini Ada Kata-kata Berakomodasi Maksimum Maka Loop Maka Loop Harus Didetakkan Di depan Benda Pada Jarak Berapa Sentimeter Yang ditanyain Apa nih Apa sih Bedanya Loop Berakomodasi Dengan Tidak Berakomodasi Nah Kalau Loopnya Tidak Berakomodasi Maka Benda Harus Diletakkan Tepat Pada Fokus Klu Nyabuk ya Ingat-ingat Kalau Berakomodasi Maka Benda Harus Diletakkan Di Bawah Fokus Dah Selesai Dah Trap Oke Sudah Ini Klu Berakomodasi Dengan Tidak Berakomodasi Loop Tidak Berakomodasi Maka Benda Harus Diletakkan Tepat Pada Fokus 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 5 Di Sini Bapak Ibu 5 Nah Di Sini Dikatakan Matanya Dia Berakomodasi Berarti Kalau Berakomodasi Kita Pakai Klu Yang Kedua Benda Harus Diletakkan Di Bawah Fokus Kita Lihat Opsi ABCD Yang Di Bawah 5 Yang Mana Bapak Ibu Bapak Ibu Berapa Lanjut Nomor 5 Lanjut Nomor 5 Ya Saya Saya Beranggapan Ketika Bapak Ibu Berhadapan Dengan Fisika Konsepnya Itu Di Nomor 2 Yang Diutamakan Rumus Rumus Untung Angkat Kaki Yang Jelas Yang Pertama Jangan Takut Yang Kedua Utamakan Konsepnya Jadi Kalau Kita Udah Lihat Konsepnya Seperti Ini Bapak Ibu Oh Disini Kalau Dia Cluenya Mata Berakumudasi Maksimum Ya Sudah Maka Letak Benda Harus Di bawah Fokus Fokusnya Berapa 5 Kita Cari Opsinya Yang Di bawah 5 Ya Sudah Nggak Usah Di Hitung Lagi Pasti Ada Yang Tidak Terima Coba Pak Dibutikan Oke Perlu Perlu saya Hitung lagi Perlu saya Hitung Apa Nggak Ibu Pak Saya Hitung Ya 1 Per F Kan Biasanya Kalau Orang Fisika Kalau Ada Berpendapat Harus Ada Pembutian Empiris Susah Disitu 1 Per S Ini Hati Hati Min 1 Per S Aksen Kenapa Min Karena Bayangannya Nanti Di Belakang Ini Berarti Ketika Ini Kita Ubah Yang Ditanya Per S Ditambah Ditambah 1 Per S Aksen Sama Dengan 1 Per S Nah Coba Kita Hitung 1 Per 5 Ditambah Dengan 1 Per 25 Sama Dengan 1 Per S Seperti Per S Kita Samakan Penyebutnya Kalau KPK 25 Maka 5 Per 25 Ditambah 1 Per 25 Sama Dengan 1 Per S Berarti 6 Per 25 Sama Dengan 1 Per S S Tinggal Kita Balik Aja 25 Per 6 Itu S Berarti S Berapa 25 Bergin 6 4 6 7 Itu S Terbukti Ya kan Pak Tidak Nyabung Pak Saya Tidak Nyabung Sudah Lupain Aja Yang penting Konsepnya Dipegang Lebih cepat Lebih cepat Bener Oke Ya Paham Ya Paham Ya Saya lanjut Ya Oke Nah Listrik Oke Listrik 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 Nomor 5 Masuk Fisika terakhir Ya 5 Alhamdulillah Selesai Sudah Fisikanya Bahagia Banget Kalau Fisika Selesai Bahagia Banget Oke Baik Maksudnya Kalau Jam terbanyak Fisika Fisika Kasian Bapak Ibu Gitu Kenapa Nanti Ini Apa Yang pedagogiknya Enggak Keisi Pembahasannya Kalau fisikanya 10 soal Bisa 2 jam Masalahnya Nanti Oke 20 volt Ini Mengalir Menuju Ke Rangkaian Kombinasi Kayak Gini 8 2 6 4 Baik Gambar Ini Saya Gambar Ulang Ya Bapak Ibu Ya Saya Gambar Ulang Menjadi Kayak Gini Saya Gambar Ulang Saya Gambar Ulang Saya Menggambar Ini Kutu Positifnya Yang Disini Negatifnya Lebih Kecil Kemudian Disini Kita Tulis Angkanya Ada 20 Volt 20 Volt Kemudian Ini Kita Kalau Kita Gabungkan Ini Kita Gabungkan Maka Nanti Bisa Saya Tulis Gambarnya Menjadi Kayak Gini Bapak Ibu Sudah Terus Yang Ini Juga Saya Gabungkan Ini Saya Gabungkan Maka Menjadi Sebuah Hambatan Pengganti Jadi Kayak Gini Gambarnya Setuju Bapak Ibu Gambarnya Kayak Gini Jangan Comment Gambarnya Gak Bagus Ya Memang Gak 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 Gritual Gini Gak 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 Dari Sini Kemudian Saya Ini Kan Lagi Bapak Ibu Saya Gambar Ulang Lagi Saya Jadi Satu Sreep 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 Kemudian Saya Gambar Ulang Lagi Jadi Satu Sreep Sudah Gini Bisa Dipahami Gambarnya Bapak Ibu Bisa Alhamdulillah Yuk Kita Hitung Rangkaiannya Kita Hitung 8 Sama 2 8 Kali 2 16 Dibagi 8 Sama 2 10 16 Sama 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 2,6 Ya Om Oke Yang Ini 6 Kali 4 24 Dibagi 6 Tambah 4 2 4 10 2,4 Om Bapak Ibu Enak Cepat Gini Oke Cepat 20 Volt 1,6 Ditambah 2,4 Jadinya 4 Om Om Sampai Sampai Sini Jelas Bapak Ibu Jelas Oke Baik Alhamdulillah Nah Disini Ada Arus Yang Mengalir Kan Pada Tegang Ini Ada Arus Yang Mengalir Arus Yang Mengalir Disini Kita Cari Pakai Hukum Om Hukum Om Hukum Om Itu Menyatakan Sama Dengan Veri V Sama Dengan I R I Atau I R I Dikali R 20 Sama Dengan I Dikali 4 I Berapa Bapak Ibu 5 5 5 5 Amper Setuju Bapak Ibu Jelas 5 Amper Ini Keluar Dari Kutub Positif Mengalir Masuk Ke Hembatan 4 Ohm Kalau Saya Kembalikan Disini Berarti 5 Amper Keluar Dari Sini 5 Amper Keluar Dari Sini Mengalir Mengalir Ke Arah Kiri Masuk Ke Hembatan 1 6 Ohm Disini Jadi Disini Ada 5 Amper Juga Disini Ada 5 Amper Juga Disini Juga Ada 5 Amper Bisa Dipahami Bapak Ibu Harusnya Tetap Tidak Terbagi Kenapa Karena Tidak Cabang Setuju Bapak Ibu Oke Coba Kita Cari Hembatan Disini Kita Cari 1,6 Dikali 5 8 8 8 Oke Berarti Disini Ada 8 Volt 2,4 Dikali 5 Berapa 12 Volt 8 Ditambah 12 Sama Dengan 12 Oke Betul ya Oke Oke ya Nah Kita kembalikan Disini Kita kembalikan Disini ya Berarti Disini Tegangan Yang mengalir Di 8 Sama 2 Ohm Itu 8 Volt Bisa Diterima Tegangannya Mengalir Disini 12 Volt Bisa Diterima Ini kan Rangkaiannya Paralel Oke ya Paralel Paralel Yang sama Apa nih Bapak Ibu Apa Yang sama Apanya Tegangannya Berarti Disini Kalau disini 8 Disini Juga 8 Disini Juga 8 Setuju Bapak Ibu Kalau disini 12 Berarti Disini Juga Mengalir 12 Volt Juga Setuju Bapak Ibu Setuju Ya Yuk Bagi 8 Dibagi 8 8 Dibagi 8 8 Dibagi 8 1 8 Dibagi 2 4 4 Amper 12 Bagi 6 2 Amper 2 Amper 12 Bagi 4 3 Amper Yuk 5 Saya Ceritakan Perjalanan Si Arus Ini Arus Mengalir Disini Sebesar 5 Amper Sampai Di Pertigaan Dia Bingung Ada Yang Ke Atas Ada Ada Yang Ke Bawah Yang Ke Atas Berapa 1 Amper Dari Mana 8 Bagi 8 Tadi Yang Ke Bawah Berapa 4 Amper Dari Mana 8 Bagi 2 Nah Dia Keluarlah Kesini Ketemu Lagi 1 Tambah 4 Ketemu 5 Lagi Disini 5 Pecah Lagi Ada Yang Ke Atas Lagi Ada Yang Ke Bawah Lagi Yang Ke Atas Berapa Yang Ke Atas 12 Bagi 6 Yang Ke Atas 2 Amper Yang Ke Bawah Berapa 3 Amper Pecah Lagi Disini Gabung Lagi Disini Gabung Keluar Lagi Tetap Sama Yaitu 5 Amper Disini Paham Bapak Ibu Silahkan Ada Yang Ditanyakan Jelas Ya Baik Saya Sapa Bu Apriana Sama Bu Sipa Siapa Dulu Yang Siap Halo Ya Bu Sipa Bu Apriana Siap 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 Oke Bu Apri Mulai Nomor Berapa Nih Mulai Nomor 8 8 8 8 Oke Silahkan Bu Sipa Waalaikumsalam 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 Sipa Bupat Penasahan Sipunya Saya Membawakan Tentang Pedagogik Dari Soal Kew 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 Yang Sipa Soal Membawakan Soal Membawakan Dan Sipa 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 Membawakan Sipa 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 Menembangkan Penggurungnya Dengan Melakukan Sipa 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 Dari Penampaan Data Di atas Sipa Langgit Yang Dempat Sesuai Hasil Penilai Yang Tegut ingat Bapak Ibu untuk penilaian itu ada di sini ya kan Bapak Ibu penilaian ada sikap Bapak Ibu untuk menilai selama-selama Biasanya penilaian jawabannya adalah adalah mengecewakan lalu-lalu Terima kasih. 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 disini hanya sebagai guru IPA kita kembali pada tupoksi kita sebagai guru, yang pertama kalau mengecek silang kelima siswa tersebut pada guru map lain ini sudah di luar konteks kita nanti sebagai guru IPA beda disitu nanti, kecuali nanti kita dimintai sama guru BK, ketika ada beberapa siswa yang bermasalah kita dimintai keterangan, maka tukas guru BK nanti salah satunya bisa ngecek silang yang kedua, menyerahkan jurnal tersebut pada guru BK ketika guru BK itu meminta menanyakan pada kita, bagaimana sih si A, si B, si C, dan lain sebagainya contohnya disini, Bu Siva ini orangnya rajin loh, kenapa kok rajin, dia sering nyiram kangkung ya, padahal hidroponik, gak perlu disiram, dia sangat peduli sekali kan ya, jadi ada nilai plusnya disitu gitu ya, nah kemudian disini kalau melaporkan kepada orang tua ini berarti kan tugasnya siapa Bapak Ibu? yang memberikan laporan siapa? balik kelar kan bukan sebagai guru ini kan topiknya kita sebagai guru disini kan, topiknya kan guru kan ya, guru IPA yaudah, kita kembali pada guru IPA ini nilai sikap gunanya untuk apa? berarti nanti kita entrykan di penilaian rapotnya nanti seperti itu jadi jawaban tepatnya D itu teman saya, Bu Apriyana yang terima kasih Pak sedang menambah berarti kalau sudah berbicara agak-agak apa menjumpah gitu kan Pak dan kita fokuskan ke jujuran ke jujuran kita pikir kan ke BK triknya Pak dan Soap sudah berbicara Pak buah banan ya Bu trik-tik dari soal itu bu kunci soalnya dia dimintanya kemana gitu dan kita harus baca-baca semuanya kalau di soal ini kan dia membuat perkembangan jelas dia semuanya peningkat di soal itu terus ke bawahnya tidak lanjutnya kita harus memperhatikan soal jangan menginci intinya Bapak Ibu jadi Bapak Ibu kemana pun kemarin pengalaman saya retaker yang priode yang pertama soal tidak ada yang sama khusus seperti ini dia diubah mereka tapi karena kita sudah memahami konsepnya jadi kemana pun diubahnya kita bisa menjawabnya Bapak Ibu jadi Bapak Ibu memang harus memahami dulu apa yang yang dalam soal gitu setelah itu saya harus soal kita tidak boleh melihat perbedaan kita sudah sering terlaki kalau perawan memang masih terkadang predator ini rambutnya salah satu karena hampir mirip-mirip tapi ketika buku nanti sudah sering terlaki saya untuk Pak Ibu mudah-mudahan Pak Ibu bisa kemarin oke baik lanjut Bapak Ibu lanjut lanjut buah Kriana lanjut nomor nomor 10 ya Ibu nomor 10 ya Bapak Ibu ini tentang PTK-PTK itu Tuhan yang tindakan buah Kriana pada sisi pertama tahap perencanaan PTK adalah berada tahap perencanaan pada saat untuk PTK ada tahapan ya Bapak Ibu yang pertama observasi dulu kita kalau mau PTK-kan penelitian tidak adalah sebelum kita melakukan perbaikan model apa yang mau kita gunakan maka yang kedua baru kita merencanakan merencanakan itu merencanakan setelah kita merencanakan membuat RTP merencanakan LKPD merencanakan bahan ajar yang kita gunakan merencan media masih di tahap perencanaan setelah itu apalagi Pak Ibu yang selesai tiga perencanaan perencanaan untuk untuk perencanaan di kita biasanya bisa menjadi teman kita menjadi model yang kedua biasanya dalam perencanaan itu siswa meminta siswa melakukan sesuatu setelah itu yang keempat baru tahap refleksi dari bahagian kita lihat senya satu-satu yang A meminta siswa membaca komik pantalor dan meminta data di dalam kalau ini ini apa ya Bapak Ibu meminta siswa membaca cermik untuk yang untuk yang B merancang merancang berarti tadi meminta perencanaan 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 yang tepat kita lihat yang C mengamati dan menganalisis penampuan siswa menganalisis data dari bukti komik kalau ini menang menang konsumsi yang menang perserbasi tidak yang masuk perserbasi perencanaan melancang lanjut yang diidentifikasi kemampuan anak-anak siswa sebelum pemberian tindakan perencanaan 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 berarti masuk ke tohok refleksi 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 meminta jadi sampai sini ada banyak tentang refleksi berarti kita bapak-ibu ya kesoannya diperhatikan kalau untuk PTK kalau dia siklus pertama itu kita harus melakukan dia ke siklus kedua ya bapak-ibu kalau dia nanti soal siklus pertama ada soal tidak lanjut apa yang dilakukan menggunakan jari kita lanjutkan ke siklus kedua jasanya sama dua siklus itu kalau ada yang mau ditanyakan ke PTK saya bapak-ibu oke bapak-ibu ada yang perlu ditanyakan bingung ada yang ditanyakan bingung diamnya itu membuat saya juga bingung diamnya diam paham diamnya diam enggak paham atau diamnya pada tidur kan juga enggak tahu oke saya kasih penguatan sebentar oke bapak-ibu silakan ini cuman penjelas baik alhamdulillah karena ada beberapa sumber referensi yang menyampaikan tahapan PTK ada empat tetap ada empat tapi Ini tidak masuk yang identifikasi masalah atau observasi awal tidak masuk Jadi langsung di perencanaan, di pelaksanaan, observasi, refleksi Nah perlu saya sampaikan disini Apa bedanya observasi awal dengan observasi di pelaksanaan Kalau observasi awal itu dilakukan sama guru model Jadi ketika kita membuat PTK kita harus bisa mengamati gaya belajar anak Dia termasuk kinestatis atau auditory atau visual Kemudian nanti kira-kira model pembelajaran yang mau dipakai kayak apa Itu ada di observasi awal atau di identifikasi masalah Kemudian baru kita membuat seperti yang disampaikan sama Bu Apriana tadi Kalau yang observasi di pelaksanaan Ini observasi yang dilakukan oleh kolaborator Kolaborator itu siapa? Teman-teman yang kita minta tolong untuk menganalisis pembelajaran Jadi nanti teman-teman itu menyampaikan saat refleksi Bapak Ibu pernah, ini ya di tahun-tahun sebelumnya itu kan ada proyek apa dari Jepang itu Apa? Lesson study ya Lesson study Jadi ketika guru itu ngajar yang amati banyak Bapak Ibu Yang amati banyak Kemudian dia mengamati pembelajaran saat berlangsung siswa antusias apa tidak Kemudian menerangkan gurunya kayak apa dan lain sebagainya Nanti tahap refleksi baru disampaikan di situ Nah, sama kolaborator ini Jadi observasi di pelaksanaan Tugas guru waktu pelaksanaan Satu, memberikan materi sebagai Dengan pendekatan strategi dan model yang sudah direncanakan Yang kedua, melakukan penilaian Penilaian baik itu berupa rubri sikap, rubri keterampilan maupun Kognitifnya gitu ya Ya, untuk Daya apa Antusiasi siswa Kemudian lain sebagainya itu Observasinya dilakukan oleh kolaborator Seperti itu Jadi tambahnya begitu Biar tidak bingung ya Biar tidak bingung Karena nanti Lupa di sumber yang ini Cuma perencanaan pelaksanaan Tidak ketiganya baru observasi Observasi siapa yang melakukan Observasi yang melakukan adalah kolaborator Seperti itu Mungkin itu tambahnya Bu Apriyana Iya Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Bapak Ibu Jadi ke soalnya diperhatikan Apa yang diinginkan Ada yang diinginkan Ada yang diinginkan Ada yang diinginkan Ada juga nanti ke soal Jadi keinginkan Kita lanjutkan ya Bapak Ibu Oke lanjut Bu Lanjut Bu Iya Bu Terima kasih Nomor 11 ya Oke dari soal Bapak Ibu Perhatikan kata-kata guru Pada saat pembelajaran Terlalu dari status berikut ini Kiki mampu menerahkan Kiki mampu menerahkan Konsep teraku Melayang dan tenggelam Namun disitu ada kurang teliti Kurang teliti dalam Menghitung gaya akum Pada suatu benda Tindakan yang perlu dilakukan Guru berdasarkan data tersebut Disini Siki mampu menerahkan Konsep terakhir Melayang dan tenggelam Tetapi dia kurang teliti dalam Menghitung Berarti di opsinya kita perhatikan Yang A meminta Kiki Untuk melihat keperjaan Kemannya yang sudah benar Kenapa Kalau yang A menurut Bapak Ibu Kenapa dia salah Pendapatnya Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Di opsinya Di opsinya Di opsinya Di opsinya Terima kasih 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 Opsinya Terima kasih 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 Contohnya itu masing-masing bagaimana kalau kita hanya dalam menggunakan dapur ke depan sehari-hari waktu pembelajaran. Contohnya kita dalam pembelajaran, penguatan perbaru. Iya, iya, iya. Biar lebih banyak menyakinkannya. Nah, misalnya kita buat tadi namanya Kiki, misalnya kan kita lihat ada hitungan gaya-gaya kan tidak, berarti tidak tepat aja kan. Kamu bisa, kita bilang Kiki, kamu bisa lebih teliti lagi dalam itu. Coba perhatikan, misalnya ada tulis jalannya atau kekuannya, kemarin ini kita tunjukkan, arahkan dia Pak, supaya dia lebih teliti. Jadi, kita haruskan dia, supaya lebih teliti lagi dalam menghitung. Kalau pemuatan perbahannya, misalnya dia, kita kan di dalam soal ini, si Kiki mampu menerapkan, kalau di sini, di soalnya kita umbah, Kiki tidak mampu, dia juga tidak mampu, Kiki tidak mampu menerapkan konsep terapung, bayang, dan pendalam, dan pendalam. Namun, dia terliti dalam menghitung, bayang, berarti kita di sini bisa memberikan pembuatan, bayang, Pak, kalau dibalik soalnya. Karena dia di sini, Kiki tidak mampu menerapkan konsep, berarti kan di situ kita harus melakukan sebuah percobaan, menerapkan konsep, dia terapung, melayang, dan pendalam. Jadi, di situ kita bisa mengumumkan kekuatan dan perbahannya. Terusuruh dia melakukan percobaan itu. Terusuruh dia melakukan percobaan itu. Biar memahami konsepnya. Itu saja, Pak. Oke, saya menambahkan sedikit dari yang disampaikan sama Bu Apriana. Kalau saya kaitkan sama topiknya, yaitu mengapung, melayang, dan pendalam. Misalkan begini, tadinya yang ditanyakan sama bapaknya barusan itu, di lapangan itu nanti seperti apa kalau yang nonverbal. Misalkan Bapak murid saya, Pak. Mohon maaf, Bapak. Ini hanya misal ya, hanya pemisalan. Waktu saya masuk kelas, saya membawa malam, Bapak. Saya menanyakan ke anak-anak. Anak-anak, kalau malam ini saya masukkan ke dalam air bagaimana? Otomatis siswa akan menjawab tenggelam. Bisa nggak ini saya buat mengapung? Nggak bisa, Pak. Oke, baik, kita amati. Yang pertama, saya masukkan dia tenggelam. Yang kedua, malamnya itu saya tekan sehingga ada rongga udaranya, Bapak. Ada rongga, saya buat kayak apa ya, cekungan gitu aja ya. Oke, saya masukkan ke dalam air. Otomatis kan mengapung di situ, kan? Nah, saya kasih umpan baliklah siswa itu. Kenapa kau bisa mengapung? Gitu ya. Ada si siswa itu yang menjawab, karena ada cekungannya, Pak. Karena ada rongga udaranya. Saya kasih jempol dia. Nah, saya kasih jempol dia itu nonverbal, Bapak. Atau bisa kita kolaborasikan, kita gabungkan jadi satu, dengan kata-kata tambahan verbalnya. Jos, mantap, luar biasa, tepuk tangan. Nah, suara tepuk tangan itu udah nonverbal, Bapak, gitu loh. Nah, itu akan menimbulkan keantusiasan dia untuk berkonsentrasi dalam belajar. Seperti itu, Bapak, tambahannya. Silahkan, Bapak. Baik. Baik, Bapak. Terima kasih. Sudah. Kita dipahami. Oke, baik. Sudah paham, ya. Kota-kota member, ya. Oke, lanjut, Bu. Ya, Pak. Ya, Pak. Kita lanjutkan soal berita-berita nomor 13. 12 belum? Oh, 12. Iya, Pak. 12. Seorang guru-guru itu melakukan pembelajaran dengan tujuan sebagai-bagi put. Setelah diberikan kesempatan untuk melakukan percobaan dan penghubungan kenedes, siswa dapat menganalisis perbedaan konsep terakung, melayangkan penggelam dengan tepat. Alternatif kegiatan pembuka pembelajaran yang sesuai dengan tujuan tersebut. Di soal, kita harus lihat sebuah yang ditanya itu kegiatan pembuka pembelajaran. Biasa Bapak Ibu kalau pembuka pembelajaran bisa dimulai dengan apa? Bapak Ibu? Bapak Ibu? Biasanya ini berada dengan persepsi. 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 Ya, persepsi dan motivasi. Maka itu kita mampu bukan diayaan Bapak Ibu. Karena yang ditanya kali soal kan bukan pembelajaran. Berarti kita lakukan persepsi dan motivasi. Jadi fungsinya untuk apa? Itu untuk menghubungkan kognitif siswa dengan pengalaman baru terhadap materi dunia nyatanya. Jadi dari opsinya bisa kita lihat disitu selalu diayaan A. Melantarkan pertanyaan tentang kiri benda terhadap melayang dan pendelang. Kalau hanya melantarkan pertanyaan dapat gak ininya? Bapak Ibu? Tujuan kita itu untuk melakukan percobaan analisis konsep yang ingin menganalisis ya. Siswa dapat menganalisis perbedaan. Konsep-sep terhadap melayang. Kalau hanya menanyakan pertanyaan dapat Pak Ibu? Pergiatan pembukaan kita. Enggak. 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 Kita bisa menganalisis. Jadi kalau untuk yang A hanya melakukan pertanyaan kiri tidak terhadap terhadap ini. Bapak Ibu ya kan? Tidak nampak dia. Itu makanya yang tidak tepat. Untuk yang B. Menayangkan video tentang prinsip terhadap melayang dan pendelang. Dan meminta-nya untuk membuat pertanyaan. Kalau video tentang prinsip terhadap melayang dan pendelang. Ini ada dua tempat video ya Bapak Ibu. Yang B dan yang D. Kenapa? Enggak tepat. Bapak Ibu bisa pendapatnya. Memang videonya tentang prinsip. Prinsip saja. Tentang kontak saja. Iya. Masih hanya berkonsensi sederhana. Kenapa? Kayak Pak Sri tadi. Misalnya kasih contoh. Ada pertanyaan di awal juga tentang terhadap melayang. Tadi ya. Itu hanya prinsip. Sekedar aja ya Bapak Ibu. Kurang tepat. Sepulirkan pada Ibu. Yang C. Tentang pertanyaan. Dengan karakteristik bahan. Dan meminta sesuatu untuk membuat jawabannya. Kalau ini juga tepat ya Bapak Ibu. Kalau yang D. Menanyakan video tentang Pak Pak Selam. Dan meminta sesuatu untuk membuat pertanyaan. Karena dalam video Pak Pak Selam itu. Saat dia mau. Mau masuk ke dalam. Saat dia berada di perintahan. Itu karena sudah semua analisis. Konser terang. Melayang. Dan pengalaman yang Bapak Ibu. Yang terang. Adalah. D. D. Itu dia. Kalau yang E. Menanyakan video tentang serangga. Kalau serangga ini. Dia. Perempakan. Tegangan. 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 Perempakan. Tegangan. 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 berhubungan dengan tegangan-tegangan jadi baru saya ngerti saya juga ingin belajar sama Pak Sri, sama teman-teman juga nanti tidak lebih sering ngulang sering ngulang bu, izin nanya bu ya ini saya sering salah persepsi ini penggunaan jadi ini saya kadang lagu yang A dengan D kan kalau yang A itu kan termasuk persepsi juga walaupun kurang tepat dan yang video, menayangkan video ini termasuk persepsi tapi di kegiatan kan juga ya bu jadi itu yang saya sering salah koncep persepsi itu bu iya bu kalau biasanya kalau biasanya persepsi kita sederhana sederhananya kita memelukannya pertanyaan aja kita anggap itu sudah persepsi gitu ya itu pertanyaan yang dikawang karetsna kan itu biasanya kita juga mengaitkan dengan materi sebelumnya ya persepsi maka kita kalau kembalikan soal itu kalau kalau ingat bapak ibu tapi kita harus mengatakan soal jadi soal itu dia sesuanya dapat analisis lo analisis itu sudah tingkat kompensinya sudah C4 ya bapak ibu C1 dia mengingat C2 dia memahami C3 dia menerahkan C4 dia mengakbitasikan karena dia sederhana C4 maka kita harus sesuai dengan kegiatan pemutang maka itu tepatnya tergit dalam soal ini menayan jadi tergit tergelam bapak irvan silahkan terima kasih terima kasih atas kesempatannya maaf mungkin saya kalau paham itu kan pak setelah diberikan kesempatan untuk melakukan percobaan tentang okupersi bedis berarti siswanya sudah melakukan percobaan jadi yang saya menunjukkan apakah pertemuan selanjutnya apa persepsi kira-kira gitu pak apakah satu pertemuan satu hari api atau besoknya di bulan gitu pak karena disimpakan setelah diberikan kesempatan untuk melakukan percobaan siswa dapat menganalisis perbedaan konsisten pengguna yang dan pengguna yang kalau menenai video berarti siswanya belum melakukan percobaan terima kasih terima kasih iya 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 siap jadi jadi tujuan pembelajarannya setelah diberikan kesempatan untuk melakukan percobaan tentang hukum asimedes ini kondisinya siswa itu adalah audiensnya dapat menganalisis perbedaan adalah behaviornya degerinya itu dengan tepat ya jadi kan ini tujuan pembelajaran ya jadi tujuan pembelajaran kan harus memuat ABCD gitu ya nah seperti itu jadi ini tujuan pembelajaran ya pak jadi nanti pembelajarannya nanti ada percobaan tentang hukum asimedes harapannya nanti capen pembelajarannya siswa bisa membedakan melalui percobaan jadi berpikir kritisnya itu kita gali anak-anak disitu dalam satu pembelajaran tujuan pembelajarannya ini pak setelah diberikan kesempatan melakukan percobaan tentang hukum asimedes siswa dapat menganalisis perbedaan konsep terapung melayan dan penyelam dengan tepat jadi bagaimana strategi pembelajaran kita pendekatan pembelajaran kita atau model pembelajaran yang kita lakukan agar konsep ini bisa tercapai ke dalam siswa baga siswa bisa membedakan otomatis yang pertama kita kasih apersepsi dulu bapak apersepsi itu apa adalah sebuah kegiatan pembuka yang setiranya siswa itu bisa lebih fokus jadi apersepsi itu dilakukan sebelum percobaan bapak nah kita tanyakan dulu disini kita tanyakan dulu tentang video kapal selam anak-anak saya punya gambar yang baik ini saya punya video coba kita lihat videonya ini adalah sebuah kapal yang terbuat dari besi kalau besi kita masukkan ke dalam air dia akan otomatis dia japan tenggelam disitu coba kita lihat pergerakan kapal selam ternyata dia bisa mengapung ternyata dia bisa melayang ternyata dia bisa tenggelam kok bisa kayak gitu kapal selam ini otomatis dia akan timbul banyak pertanyaan dalam diri siswa seperti itu sehingga dengan harapan penayangan video kapal selam ini bisa memancing atau memberikan respon yang positif terhadap siswa agar mereka lebih fokus agar mereka lebih fokus tentang percobaan yang akan kita kerjakan nanti oh berarti nanti kita akan percobaan dan kita akan bisa membedakan kapan benda itu mengabung kapan benda itu melayang dan kapan benda itu tenggelam itu bapak penjelasannya silakan bapak terima kasih sangat jelas pak terima kasih terima kasih terima kasih penelajaran mengenai klasifikasi masing-masing makhluk hidup tujuan pembelajaran saat itu adalah siswa memu mengklasifikasikan organisme berdasarkan persamaan cirinya dengan dengar dan teliti video yang paling pat ditampilkan sebagai persepsi pembelajaran adalah tentang ini ini juga penting sama soalnya tentang soal nomor 12 tentang persepsi pembelajaran kalau yang A kehidupan bawah laut dengan beraneka ragamnya yang B kalau yang A kenapa Bapak Ibu ada yang jawab Bapak Ibu kemarin soal nomor 13 sampai sini kurang tepat ya Bapak Ibu karena yang diminta ini kalau dia belajar kelas 7 biasa materi anak kalau Ibu SMP itu tidak terlalu selesai untuk persamaan perbedaan ciri hidup kalau Bapak Ibu belajar kelas 7 biasanya itu gambar di pasar ya Bapak Ibu ada buah sayur yang dikompan maka itu sepertinya gambar gambar sayurnya gitu di pasar ya Bapak Ibu yang A itu kenapa teman-teman beragam ini kan SMP mungkin kita mengatakan tingkat tidak terlalu saling biasanya kebawah laut ini berat 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 hanya daerah laut dan laut dan laut berat 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 di sini ini kita mengatakan seluruh makhluk yang B yang B berat 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 padahal kita mau makhluk itu kan berat sebetulnya kita lihat dalam biologi kan ada lima pinggong ya Bapak Ibu kalau di pasar itu kan banyak ada tubuhan ada ada umian macam macam kalau lingkungan kebun semua hal yang ada di sekitarnya kalau lingkungan ini kenapa kurang tepat dapat saya saya jawabannya itu karena ingatnya itu pasifikasi makhluk hidup itu kan sama anak-anak itu kebun kalau dipasar ini mati kalau pengelola kerempuan itu kan memang menggunakan apa apa itu iya tapi ini video yang ditunjukkan sebagai persepsi persepsi oh iya kata kuncinya itu persepsi 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 makanya sesuai warna sesuai jenisnya itu kurang tepat juga makanya untuk pedagang itu sering berlaki itu nampak oh ini soalnya saya juga seperti itu setelah saya pelajari baru nampak Bapak Ibu baru nampak Bapak Ibu sering berlaki sempatkan Bapak Ibu memang saya melihat itu malam anak-anak sudah tidur saya melihat tanpa saya soal Bapak Ibu karena pada saat kita beri itu beda fokus kita untuk membaca soal Bapak Ibu malam saya melihat itu tidur dulu terlebih baca kertas itu iya gitu kalau di kertas biasanya kita kan nampak kalau di kertas tergiasa kan ini kita langsung adaptasi ini maksudnya 1 jam 1-2 jam malam terlebih 3 jam di depan yang sering reot di depannya 6-6 kita terbiasa membaca soalnya gitu Bapak Ibu jadi nampak kalau kita tidak membiasa soalnya kita asal membaca tidak selesai apa ya jadi jawabannya kan kadang di lu saya sering gitu saya sering gitu saya saya sering belajar memang harus belajar Bapak Ibu saya juga dalam hati harus 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 Bapak Ibu pasti bisa lulus terima kasih terima kasih Alhamdulillah kita lanjut biologi ya Bapak Ibu ya Ibu siapa terima kasih Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu terima kasih oke ibu siapa adakah oke halo terdengar ya terdengar ya terdengar ya terdengar ya tadi pakai headset denguran ya saya udah mulai mulai dari tadi oke baik Bapak Ibu terima kasih semangat ya semangat ya semangat semangat ya semangat ya semangat ya semangat ya semangat ya semangat ya ya nah muncul percobaan seperti ini eksperimen Steli Miller dianggap mendapatkan mengungkap proses-proses pembentukan makhluk hidup apa jadi Miller ini seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya Miller dan Urey ini diubungannya dosen dan dosis dan dia termasuk tokoh pencetus evolusi kimia gitu kan gitu kan pencetus evolusi dimana dimana kalau si Urey itu dia observasi pengamatan mengamati hanya mengamati saja kemudian disentuh oleh mahasiswanya similar ini dia membuat percobaan seperti ini mana bahan-bahannya itu pada jembatan smartnya ya Bu Pak jembatan smartnya itu adalah dia menyatukan gas-gas lama lama apa aja itu hama hidrogen air air M metan dan yang terakhir amonia bisa diulangi Bu jembatan smartnya itu ada lama gen untuk amonia M untuk metana air 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 ini air dipanaskan kemudian nanti yang ini Ini Pak, sebelah kiri Pak. Ini ya. 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 Iya, itu. Di situ, disatukanlah gas-gas tadi ada hidup, dia ada ametama, gitu kan. Nah, lalu dia menguap-muap sampai ke gelombongan itu. Kalau ure itu dia menguap-muap sampai ke gelombongan itu. Kalau ure itu dia menguap-muap ke gelombongan listriknya berapa kilapang atau dari halimintar, ya kan. Nah, sementara kan kalau di percobaan di laboratorium, tidak mungkin kita menampilkan kekir. Makanya dia kasih loncatan-loncatan listrik yang ada dua, nih. Nah, kemudian tididikan di kondensor. Nah, itu dia menguap-uapnya dia berbagai, apa namanya, untuk mengalir listriknya, ya kan. Nah, kemudian didinginkan di kondensor. Mohon maaf, Pak, itu yang X itu bukan air yang dipanaskan, ya? Air yang dipanaskan itu di yang labu ini, Pak. Di yang labu yang tadi, nah itu. Yang X itu justru, dia kini, hasil dari itu akan menghasilkan amonia. Nah, itu hasil dari percobaan tadi. Apa yang ini ya, sih? Asam aminu, asam aminu, asam aminu. Hasil percobaannya akan menghasilkan asam aminu. Yang ini benar amonia atau asam aminu, Bu? Itu betul, itu betul, itu amonia. Percobaannya akan menghasilkan asam aminu, asam aminu ya. Jadi, pertama, air ini kan dipanaskan akan menghasilkan uap-uap. Tidak hanya air saja, ada gas gas yang lainnya. Uap tersebut nanti dia masuk dan dipanggil catar listrik. Nanti akan didinginkan di kondensor. Nah, nanti hasilnya di labu X ini berupa asam aminu. Sehingga mulai menyimpulkan, miller menyimpulkan di sepedapatan pada siurai-siurai bahwa asam usul makhluk hidup itu dia berasalnya dari asam aminu, gitu. Kesimpulannya. Itu kan dia betul-betul organik, ya. Organik yang bentuk dari gas organik. Ini ya. Nah, nah. Berarti asam aminu itu termasuk jadangan organik, Bu, ya? Asam aminu itu dia termasuk organik. Karena kan armangan asam aminu bergabung nanti akan membentuk protein. Ditunggalnya dari protein. Jadi, mikromikrol dari protein itu asam aminu. Protein itu nanti dia akan dipercaya membentuk asam aminu. Asam aminu, asam aminu nanti bergabung menjadi di peptida. Di peptida baru dia jadi protein, gitu. Proteinnya itu yang anorganik, berarti? Anorganik justru makasih, maka di anorganik. Maka itu anorganik. Baik. Gimana, Bapak Ibu? Bingung. Bingung. Oke. Bingung, Bu. Jadi, ini, Bu. Bisa jadi A, kayak gitu. Ya, itu, Pak. Jadi, intinya, kalau si Menteri ini, Bapak Ibu akan memasuki asam aminu. Kenapa yang disalah? Kenapa yang disalah? Kenapa yang disalahkan? Melihat, Melihat, Dia belum tentang telan sel. Dia belum mengeluarkan banyak, Asal keselamakan halt 03 ke depan itu. Masal dari dariช o host organic, Yang didapatkan dari log Oh people. Dan itu, Ini alami itu. Jadi, calon-cel, yang salah analis, Apa yang kalian bentuk? yang C dihasilkan calon sel sebut apalagi kita berdua pengini, terus ini sebelum cirrus sebut ini, dia masih belum banget yang D saya pernah merupakan organ yang terbentuk kalau yang D ini evolusi biologi di mana teori evolusi ini ditulis oleh Alexander Pahing itu yang untuk ini D itu dia teori evolusi biologi yang dikoneksi oleh Alexander Pahing karena dia mengeluarkan bahwa bangkit kalau tadi hamat kalau saya punya gasnya ada karbon, air, metal dan hidrogen ini yang ini ledakan 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 di adik di adik terutakan yang menyebutkan Terima kasih. 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 akan kompong sepanjang hidupnya penderita anadontia biasa juga mengalami mengalami kelainan pada kulitnya fenotip ini diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya mekanisnya terjadinya kelainan di diet ini adalah ini ya Bapak Ibu anadontia ini dia terpaut pada penyakit penyakit yang terpaut pada kromosom X kromosom X yang resesif sewani anadontia itu penyakit kelainan yang terpaut pada kromosom X yang resesif siapa saja selain anadontia ada siapa lagi ada burta warna ada hemofilia ketiga penyakit ini merupakan penyakit yang terpaut pada kromosom X yang resesif biasanya kalau penyakit interpaut pada kromosom X yang resesif itu diwariskannya secara menghilang jadi kalau ibunya yang punya penyakit ini akan disilangkan ke anak laki-laki sebaliknya kalau bapaknya yang punya penyakit ini akan disilangkan ke anak perempuannya sekarang kita lihat genotip heterojigot genotip heterojigot tidak menyebabkan gangguan pada pembentukan enzim mata depannya genotip heterojigot tadi saya bilang apa dia terpaut pada kromosom X yang resesif nah berarti kalau sudah jelas resesif mungkin gak heterojigot ketemu ya ketemu ya heterojigot itu lagi gimana sih buk heterojigot itu yang ada gen dominan dan gen resesifnya misalnya kayak A besar A kecil B besar B kecil seperti itu kalau dia tertaut pada kromosom subut terus kalau yang tertaut pada kromosom kelamin gimana dong heterojigotnya X H besar X H kecil itu yang heterojigot nah jadi yang A itu salah karena disitu karena disitu genot heterojigot yang B adanya gen dominan nah udah salah tadi saya bilang apa terpaut pada gen yang resesif yang C genotip homo gigot resesif akan menyebabkan gangguan pada pembentukan enzim yang terlibat dalam proses organogenesis bla 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 cip genotip homo gigot resesif tolong ngomongin genotip homo gigot resesif itu lebih terhadapnya ke kromosom tubuh kenapa bu kromosom tubuh karena kromosom gigot resesif genotip yang D adanya gen resesif menyebabkan gangguan pada E nah disini adanya gen jadi kan disini kan yang mengakibatnya itu kan si gen resesifnya bukan kalau genotip kan berarti dia ada dua misalkan akcil-akcil gitu loh nah sementara kan ini kan gen gen resesif berarti kalau gen resesif itu kan si satu ngerti pak yang enteng gak bapak ibu maksudnya tunggal gitu tau iya 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 semuanya lah gitu kan kalau genotip kalau kita ngomongin genotip kan dia pasti berpasangan berpasangan sama alelnya kan itu kan berarti kan sifat genotip ya pengertiannya kan sifat yang tidak tampak iya kan kan sifat yang tampak kalau kita mencantukkan penotip gampang misalkan rambut keriting kita tahu rambut keriting kayak apa rambut lurus kita tahu warna merah kita tahu warnanya seperti apa nah di dalam warna merah itu terdapat genotip yang disimulkan ada gen yang tidak tampak disitu nah gen yang tidak tampak disitu namanya genotip maka nanti dari genotip ini dapat dibagi ada genotip yang homojigot ada genotip yang heterojigot kalau homojigot ini kan berarti nanti ada yang dominan ada homojigot dan resesif heterojigot kan pasti dia ada yang dominan dan resesif ini mesti dasarnya ya tentang kita kenalannya silahnya dulu deh pokoknya kalau saya kalau ngomongin gen dominan itu berarti dia dominan sifat yang sorry sifat yang kuat gitu loh sementara kalau resesif berarti dia yang terkalahkan kalau saya biasanya suka mencontohkan maaf ya misalkan ada orang gendut sama ada orang kurus gitu kan orang gendut ini kita sebutkan sebagai gen dominan orang kurusnya dia gen resesif mau gimana mau gimana pun si orang kurus itu berada tetap yang kelihatan siapa orang gendut si orang kurus itu barisnya di depan barisnya di belakang tetap yang terlihat itu si gendut kenapa? karena orang gendut itu dia bersifat dominan ketika orang gendut ada makanya muncul siapa yang terlihat si kurus nah baru deh sifat resesifnya muncul gitu analogi saya ke situ kalau heterojigot berarti gimana? ada dua orang ada orang umur dan ada orang kurus gitu berarti heterojigot gitu oke bisa dipahami Bapak Ibu alhamdulillah satu lagi Ibu siap apa itu pedigree ya pedigree buta warna naikin-naikin-naikin Pak nah lagi nah si pedigree buta warna nah seperti yang tadi saya bilang buta warna itu berarti dia kemenang sama siapa aja sama anadontia dan hemofilia maka dia terpaut pada kromosom X yang resesif sehingga kalau dia terpaut pada kromosom X jadi gimana tadi penyilangannya dia itu ya kristos inheritance ya jadi kan secara menyilang ya nah kita lihat kata kunci di sini nomor satu itu katanya dia laki-laki buta warna bapaknya dia udah buta warna otomatis akan diturunkan ke siapa anak ceweknya dong nah ceweknya berarti dia nomor empat nomor empat ya karena apa ini dia kawin sama emak yang normal berarti nomor empat ini dia penduduk enggak kira-kira enggak 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 jadi dia punya genotipnya dia karir orang bawah saya kalah karir apa dong genotipnya benar jadi yang mananya kromosom terpaut gini kita kan punya kromosom ada dua ya ada XX untuk perempuan dan XY untuk laki-laki karena perempuan memiliki dua macam kromosom X maka pada perempuan kemungkinan bisa jadi ada yang karir alias sembawa jadi penyakit ini nyantolnya di kromosom X kalau salah satu kromosom X kecantolan penyakit anadontia hemofili atau muka warna salah satu kromosom X berarti dia pembawa pada dasarnya normal tapi ingat di dalam tubuhnya dia pembawa gen karena salah satu kromosom X dia bawa-bawa penyakit itu kedua kromosom tidak ada tidak ketempelan penyakit maka dia normal sejati sebenarnya kalau kedua-dua kromosomnya ini ketempelan penyakit berarti dia dua-duanya menerit tawar tawar i kalau kedua kromosom X di wanita kalau di kromosom X berarti XBW XBW berarti dia penderita kalau genotipnya XX itu berarti dia normal kalau X XBW berarti dia iya bener sementara kalau cowok cowok itu kan berarti kan dia cuma satu doang ya kromosom X-nya X-Y kan nah kalau di kromosom X-nya ketempelan penyakit berarti dia bener 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 kalau di kromosom X-nya tidak ketempelan mantap mantap nah berarti yang mana dong jawabannya yang B oke oke sudah jelas bapak ibu siap ini bu berarti saya mau saya mau menekankannya bu mau bertanya itu berarti kalau misalkan yang laki-laki tawar nak menikah dengan perempuan kemungkinan besar yang karirnya itu yang perempuan ya betul betul ibu kalau laki-laki kemungkinan normal ya karena kan laki-laki kan dia gak punya dua kromosom X-nya ibu ya kalau bapaknya dia buta warna jadi dia normal normal sejati ya ibu ya itu pasti anak cewek tidak ada yang buta warna pulang ibu pulang ibu pulang ibu apabila bapaknya buta warna emaknya sejati nih emaknya nih normal sejati ya maka itu sudah bisa dipastikan tidak ada anak perempuan yang buta warna dan kalau gak normal sejati ya karir pembawa gitu tapi kalau bapaknya kawin sama emak yang pembawa itu bisa an anak yang terima kasih dari warna kenapa kenapa emaknya pembawa berarti salah satu kromosom X-nya ketempelan penyakit dong kawin sama bapaknya penyakitan X penyakit ketemu salah satu X-nya ketempelan dari emaknya berarti 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 ya enggak iya enggak iya enggak iya enggak anak laki-lakinya besokannya buta warna iya enggak iya enggak dong ada yang normal karena apa karena emak ini kan dia carrier anak laki-lakinya ada yang normal ada yang penderita sementara ketempuannya tidak ada yang normal keri kalau kalau semuanya buta warna gimana kalau semuanya buta warna ya buta warna banyak buta warna ibunya buta warna juga iya enggak iya enggak iya enggak iya enggak iya enggak ada buta warna total ada buta warna sebagian karsial kan kalau tempel itu berarti dia sel kalau semuanya sama lebih ini tidak bisa melihat semuanya atau warna yang berwarna yang di ini sel tian dia cuma di lelaki buta kakal kakal berarti sel kursi hanya hanya Ini bisa menerima Berapa Ini cahaya Ini cahaya Berarti kalau Simbol Genesik Itu apa berarti Kalau yang ditanyakan Ini Si nomor lima apa nomor berli Kalau yang ditanyakan itu kan nomor empat Kalau yang nomor lima Berarti kalau normal Lima itu apa cowok kan Kalau saya belajar ini Cuma dari matematikanya aja Karena basicnya Fisika XBW x XO berarti X XBW Berarti apa karier Kemudian Y x X XJ normal berarti Gitu aja bu Itu apa Baru min 2 Waktu kemarin Baru lihat itu Kalau semuanya Terpukas semuanya Baru beberapa Dua video itu Sudah ada beberapa Soal yang kemarin muncul Itu pun Ini sekali diulang Jadi itu Ibu tadi Kalau sering Gak mau otok Ibu Ini yang ngelotok Aku ngelotok Visan Aku harus nabok Saya mah Sering-sering Ngerjain soal Tenggak Udah hafal Jangan pernah percaya Kunci Karena patri Orangnya iseng 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 Soal pedagogik Apalagi soal fisikal Saya udah pusing Udah mabok Saya bisa ngerjain Saya tuh Terbayang-bayang dawai Ada topang Ada tors Mungkin 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 Kita sama-sama Berkursus Ya Bu Ya Mungkin 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 Amin Amin Intinya Gini Kalau saya Bagi tips Ya Bu Ini Tadi Ada Juga Yang Pertanya Wafri Ke Saya Gimana Tips Biar Saya Bisa Di Atas KKM Selama Mengerjakan Soal Bapak Ibu Kerjakan Yang Yakin Benar Dulu Terkadang Kita Itu Merasa Bisa Dan Membutuhkan Waktu Itu Lewati Dulu Lewati Dulu Pak Yakin Yang Benar Dan Tidak Butuh Waktu Lama Contoh Tadi Loop Loop Itu Kalau Tidak Berakomodasi Berarti Dia Bendanya Terletakkan Difokus Dan Yakin Benar Itu Tidak Butuh Lama Kerjakan Yang Gak Waktu Lama Itu Itu Dulu Nah Nanti Dihitung Itu Terus Kalau Yang Butuh Waktu Contoh Pedagogik Pedagogik Itu Kan Kita Kalau Ngerjain Masih Butuh Konsentrasi Nah Itu Saya Bisa Banyak Bisa Soal Ini Tapi Butuh Waktu Lewati Dulu Lewati Dulu Yang Yakin Benar Yang Yakin Bapak Ibu Sudah 100% Jawab Dulu Kalau Sudah Dihitung Oh Ternyata Masih Kurang Dari 84 Kerjakan Yang Butuh Waktu Itu Lagi Oh Sudah Sudah Pas 84 Amalan Lebih Ya Sudah Sisanya Masih Nunggu Waktu Habis Kerjakan Yang Sulit Manajemen Waktu Kan Soalnya Bisa Dilewati Nggak Harus Dari Nomor Satu Itu Ya Ada Lagi Ada Yang Mau Disampaikan Udah Jam Udah Jam 12 Bagaimana Timur Timur Ya Silahkan Bu Bu Resni Gimana Ceritanya Ya Kalau Misalnya Soal Kurang Keras Ya Ini Pak Kalau Misalnya Soalnya Itu Diganti Yang Ditanyakan Nomor 6 Itu Gimana Ceritanya Pak Jawabnya Maksudnya Hasilnya Yang Mana Yang Mana Kita 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 Sudah Sudah Tahu Apa Berarti Emaknya Pembawa Secara Bilang Kalau Emaknya Pembawa Turunkan Ke Anak Cowoknya Cowoknya Kalau Bapaknya Diturunkan Ke Eweknya Tiba-tiba Tiba-tiba Dituk Timur Anak Cowoknya Nah Lu Warna Berarti Bener Warna Warna Ya 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 Udah Berarti Selinopor Selinopor Masanya Nomor Itu Itu Yang Disakit Satu Gitu Gitu Tema Pedigree Adanya Nanya Sedikit Lagi Bu Saya Mau Nanya Sedikit Ini Ada Kalau Laki-laki Ada Karir Carir Tidak Ada Ada Bukan Cuma Rp etwa Jumlah Nanti F S Z Rp Dari Ken Sang S Seharian Nanti Maka Nanti Kering Ada Ada Karibu SSC Wah Itu Beda Kasus Dalam S celebration Beda Berarti Sekarang Terima in Jadi kalau normal itu dia kromosomnya hanya X, Y aja Maka nggak mungkin Tidak, karena dia hanya memiliki satu kromosom Karena dia kromosom ada dua Berarti kalau nggak normal, carrier, ya berarti penderita Kalau saya, kata kuncinya gini aja buruk Yang dipegang Kalau dia terpaut pada kromosom-kromosom X Tadi saya pajak sama kromosom X Ada anak punggian, ada buka warna Pokoknya dia Diwariskan secara menyilang Kalau dia terpaut pada kromosomnya penderita Maka anak ceweknya yang kena Kalau ibunya yang penderita Maka anak ceweknya yang kena Jadi dulu pegang satu Gitu Gitu Oke, paham atau hampa? Ya, sawah, sawah, sawah Jadi soal terbawa Jadi soal juga suka nge-rap gitu kan Jadi soal juga suka cepat Kalau saya agak lambat sedikit Apa yang mau diomongin Kalau disoal Sering nge-rap juga bu ya Kenapa bu? Kenapa bu? Kan disoal Sering kemarin itu Memang bisa ingat saya Dilepeker Itu kan ada tanggal Laki-laki butang warna Warna hitam Terus dihasilnya Di bawah itu Di balikinnya Kalau kita cari bukan itu ya bu ya Bapak-Ibu Cukup Bapak-Ibu Oke, baik Terima kasih Sudah memberikan Penjelasan terkait dengan Materi profesional di bidang biologi Untuk meet pada malam hari ini Syukur Alhamdulillah Sudah terlaksana dengan baik Nanti tinggal kita sering-sering latihan Nanti ada meet lagi Kita sampaikan lagi Siapapun bisa ikut meet ya Jadi jangan sampai melewatkan Pak saya sibuk dan lain sebagainya Semua punya kesibukan Semua juga punya rutinitas Tapi saya minta kepada Bapak-Ibu Sekali lagi Seperti yang saya sampaikan di awal Tolong disempatkan Bapak-Ibu Tolong disempatkan Buat masa depan Bapak-Ibu ya Bukan buat saya Bukan buat Bu Apriana Bu Vina dan lain sebagainya Tapi buat Bapak-Ibu sendiri Tolong disempatkan Karena Kalau nanti ini Bulan depan Masih belum bisa lulus Bapak-Ibu melewatkan tahap P3K Sangat disayangkan itu Nah nanti kalau sudah lulus Bisa ikut nanti Dengan tunjangan P3K-nya Kembali ke Bapak-Ibu sendiri Itu disitu ya Kalau masalah Masalah Finansial itu Bikinnya lebih paham Semangat intinya ya Semoga Pertemuan kita pada malam hari ini Bisa memberikan manfaat pada kita sendiri Maupun yang lainnya Dan menambah spirit kita Untuk bisa lebih Berjuang lagi Berjuang lagi Belajar lagi Bangkit lagi dari keterpurukan Dan harus Bapak-Ibu harus bisa membuktikan Bahwasannya Saya bisa Saya mampu Dan saya pasti lulus Harus itu Bapak-Ibu Harus itu Harus itu Harus Harus Bapak-Ibu 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 Ini bukan Bermain sulap Tapi bagaimana Dua pekan ini Kita bisa memasukkan Pengetahuan-pengetahuan Kepada Bapak-Ibu semua Kita berharap maksimal lah Harapannya kita begitu Bapak-Ibu Harapan kita Jadi mungkin Begitu Bapak-Ibu Yang bisa kita Sampaikan di malam hari ini Terima kasih Sudah hadir Sudah belajar bareng Bersama kami Terima kasih pada teman-teman Juga yang sudah Melungkakan waktu Untuk bisa memberikan Pemahaparan dan penjelasan Pada teman-teman yang lainnya Semoga menjadi amalan Buat kita ke depannya nanti Mohon maaf Dari Kami Bila mana ada salah Dalam penyampaian Maupun sikap kami Yang kurang berkenan Di hati Bapak-Ibu semua Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Saya akhiri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak-Ibu